hai oke guys balik lagi bersama saya Riva Yujya mengenal perkembangan minitik yang terus makin banyak fitur ada salur ada salah satu subscriber saya menanyakan untuk menggunakan minitik atau mengenal minitik itu dimulai dari mana sih kan gitu ya untuk mau mulai ya pasti sudah setting ya untuk bagian setting minitik juga sudah menyediakan fiturnya ini untuk full setting mikrotik jika pengen diapet diakses dari jauh sudah menyediakan juga VPN jika pengen hal yang sederhana enggak perlu login-login atau yang penting bisa usaha atau mikrotik tetap ringan tanpa user manager ya bisa kita pakai console mode atau juga pakai minitik offline jika kita enggak perlu mewah-mewah ya gitu ya Hai nah pada kali ini untuk menjawab hal tersebut dimulai dari mana mengenal minitik itu ya kita harus belajar milik dari mana yang pasti ya Hai pastinya login ya setidaknya udah bisa login ke minitik atau sudah bisa masuk ke dalam minitik menghubungkan mikrotik kita ke minitik untuk menggantikan user manager bawaan mikrotik yaitu Userman ya atau webfig apa namanya lebih seperti itu ya mohon maaf jika ada yang salah eh minitik itu pengganti hal tersebut jadi dengan minitik diusahakan kan lebih kompleks ya lebih lengkap fiturnya diusahakan bukan berarti Hai pasti lebih baik bukan karena setiap apapun yang kita pilih pasti ada minusnya dan positifnya atau baik ada kelebihan dan kekurangannya lebih seperti itu ya di min dan positif itu pasti ada login ini sesuatu yang sederhana atau sepele ya kita anggap sepele karena ya untuk apa juga membahas masalah login kan tapi ini adalah hal yang sangat penting yang sangat eh besar ya efeknya karena jika tidak bisa login saja ya pasti sudah tidak pasti tidak bisalah menggunakan minitik apalagi membuat voucher dan sebagainya jadi ini adalah langkah awal yaitu login ya login minitik atau menghubungkan mikrotik kita ke minitik minitik sendiri untuk masalah login nih ada berbagai macam cara ya jadi tidak seterta-merta hanya satu aja kebun-umumnya kan hanya menggunakan satu ya itu menggunakan username password udah login nah sedangkan di minitik ini ada beberapa cara kita bisa menggunakan QR kode untuk login lalu ada bisa kita juga menggunakan save yang sudah pernah kita login kita bisa pindah-pindah tinggal pilih aja tinggal klik gitu kan Hai ataupun Hai menggunakan link ya ada contohnya contoh kita coba login dulu untuk mendapatkan QR kode ataupun link kita harus login dulu ya kita coba sini pastinya kita sudah pernah bisa login sekali ya kalau belum sama sekali ya nggak bisa karena bagian bagian sistem Hai karena untuk dapatkan link login ataupun gambar QR kode login itu harus masuk ke dalam minitik terlebih dahulu ya ini dia login minitik baik QR kode ya ini jadi tinggal kita scan lalu scan di HP atau di laptop laptop di HP tidak gampangnya di HP deh misalkan kita punya banyak mikrotik nih punya banyak krotik Ayo kita rumit kalau misalkan login menggunakan username dan password satu persatu ya setiap mau mau login mignitik kalau pindah mikrotik ya kita bahku yang juga ngetik lagi ngetik lagi oh puyang banget apalagi kalau misalkan kita pengennya lebih ringkas atau misalkan ya istri kita lah sulit juga kan kalau misalkan kalau ngetik satu-satu mereka kan pengennya simpel dia bisa menggunakan QR kode salah satunya bisa menggunakan QR kode kita bisa print kita login salah satu persatu dulu di mikrotik kita menggunakan minitik kita download gambar QR kodenya kita tempel aja di tembok kita mikrotik satu mikrotik dua mikrotik tiga dan seterusnya atau buku membuat nametag bisa juga membuat nametag ya di dalamnya hanya QR kode di atasnya tulisan mikrotik satu mikrotik dua mikrotik tiga dan seterusnya jadi ketika kita pengen login atau HP di istri kita pengen login ya tinggal arahkan aja kameranya ke gambar QR kode mau pengen ganti mikrotik atau minitik lain tinggal scan aja QR kode terbayang ya kayak gitu mudah kan lalu bisa kita juga menggunakan link ya link seperti ini ini di eh mana nih Hai tinggal di copy aja di copy lalu kita pastikan lalu buat aja mikrotik satu mikrotik dua ringkotik tiga dan seterusnya jika pengen pakai linknya ring ini ya Hai kita tinggal copy lalu Hai di jajal deh jajal ya kan ini bisa dijajal nih kalau ini kan nggak bisa kira kita coba logot ya exit Hai ini kan sudah exit nih misalkan kita pengen login minitik di mikrotik tadi ya ya kita tinggal paste aja Hai atau kita buat catatan atau kita buat apa kayak gitu intinya tinggal pakai link itu untuk login gitu nah seperti ini udah masuk login kan jadi gampang ketika kita punya mikrotik satu mikrotik 2 bisa pakai link tadi jadi setidak menggunakan QR kode jadi bebas mau pakai QR kode bisa pakai link bebas lalu Hai tadi adalah masalah Hai ada di bagian apa apalagi tadi tadi itu ada fiturnya lainnya itu save ya Oh ya save ini save ini adalah fitur terbaru ini dari Minitik itu loginnya Hai tapi sayangnya untuk save ini save login ini kita sebut aja save login ini hanya bisa dinikmati untuk pengguna VPN remote Minitik ya yang sudah berlangganan ya ini dia VPN remote ini VPN remote Minitik ini kan gratis setiap tiga harian gratis setiap hari gratis bikin lagi nah jika kalian sudah berlangganan 10.000 itu dapat 30 hari atau 20.000 dapat 60 hari 30.000 dapat 90 hari 40.000 dapat 120 hari atau 50.000 dapat 150 hari kalau lebih seperti itu kan kita bisa menggunakan fitur save login cara untuk mendaftarkan ya cara untuk mendaftarkan ya ini misalkan kita login dulu nih Hai saya mau login yang Mikrotik JTE disini belum ada kan ya ini Mikrotik JTE belum ada ya saya mau coba login Mikrotik JTE Oke ini belum ada nama ya Hai coba di refresh nah ini dia JTE sebenarnya nama doang sih sebenarnya nama dengan levelnya admin eh kita disini baru disini ada tuh ya ini ini baru nih ini juga sama baru ini sama sama tadi seperti tombol yang tadi save login cuman bedanya kalau misalkan ada sudah ada di menu dalam menu seperti ini kan kita repot kalau misalkan harus exit dulu lalu masuk lagi mending saya berinisiatif untuk menambahkannya di bawah sini ya bisa berurutan kalau misalkan tampilan HP kita coba campilan HP Hai tampilan HP kurang lebih seperti inilah ya Hai nah tampilan HP itu seperti ini itu tinggal geser aja kayak gini Oh di laptop nggak bisa ya kalau di HP tinggal geser aja pakai jari yang samping yang kurang lebih seperti itu ya Hai jadi untuk mempermudah login kita ini kan yang JTE belum ada nih belum ada di list tadi ya belum ada Nah untuk menambahkannya untuk menambahkan kita Mikrotik kita misalkan kita punya Mikrotik satu Mikrotik Mikrotik 2 Mikrotik 3 dan seterusnya ya kita tinggal login dulu seperti biasa seperti tadi QR juga sama ini login dulu lalu klik bagian ini warna biru klik lalu klik save ya save Hai nah maka sudah terdaftar ya walaupun di sini enggak ada soalnya kan nggak mungkin juga kita nambahin tombol di sini ya tombol yang namanya JTE karena ini udah masuk ke dalam JTE Oke sekarang kita coba exit exit Hai sudah ada belum sih di bagian save ya Oke ini dia sudah ada yang JTE yang tadi ya Mikrotik tadi jadi tinggal ketika kita pengen login kita misalkan buka Minitik yang bisa buka Minitik lebih simple lagi ya seperti ini ya tinggal buka klik ini ya klik gambar apa ini buku ya buku lalu klik Mikrotik yang kita inginkan kan kita di JTE Hai muka tinggal akak sudah otomatis masuk ya Hai seperti itu kalau kita pengen pindah Mikrotik ya tinggal klik aja klik aja kayak gitu ya kurang lebih seperti itu oke eh kayak gini ini aja ya Jadi untuk masalah login ada berbagai macam cara jadi terserah kalian mau pakai yang mana itu kalian tapi sayangnya untuk yang save login ini save login yang Mikrotik yang ini ada di bawah nih ini hanya untuk pengguna VPN remote ya VPN remote Minitik kalau misalkan bukan pengguna VPN remote Minitik VPN lain boleh tapi tidak ada fitur ininya tapi tetap bisa menggunakan login by QR tadi ya kalau misalkan pengen mempersingkat login atau pindah-pindah Mikrotik ya tinggal sediakan aja lah tempel di tembok QR Mikrotik 1 Mikrotik 2 Mikrotik 3 kalau jadi kalau misalkan ada yang beli atau ada yang HP gitu kan HP ada yang pelanggan pengen beli WP jadi tinggal ya login ya scan aja aja jadi-jadi nggak perlu ribet-ribet lalu apalagi ya Oh iya untuk pengguna VPN Minitik ini ada kesetemuaan lain yaitu kesetemuaannya itu ketika sudah login ketika sudah login seperti ini Hai dia nggak akan out gitu nggak bakal exit nggak bakal balik lagi ke menu awal ke halaman login kalau kita tidak pencet exit ya Nah ini khusus untuk pengguna VPN Minitik Hai coba kita coba aja aja ya Hai close seperti ini Hai doang minitik Hai nah ini dia jadi sudah langsung login ya ke Mikrotik kita yang tadi login jadi nggak perlu kita masukin lagi ketika kita buka Minitik kita masukin atau login lagi jadi ini bener-bener loginnya ya sederhana simple banget sudah login ya mudah-mudahan eh cara login Minitik ini bisa mudah dipahami ya untuk semua kalangan ya karena pengguna Minitik ini Hai ada emang kalau cowok-cowok ya bapak pasti paham lah ya Nah kalau misalkan ibu-ibu nah jadi pengguna pengguna minitik ini bukan cuma kaum laki-laki atau apa-apa ya ada juga yang mama saya ya lumayan ada lumayan banyak juga sih pengusaha yang ibu-ibu masih ibu-ibu jadi ibu-ibu jadi aja dia pengennya simpel atau lebih sederhana ya maklum lah ya namanya ibu-ibu pasti lebih pengennya yang sederhana simpel jadi diberes gitu kan kurang lebih seperti itu Oke itu aja nggak saya rasa nggak ada yang perlu dipahami lagi dibahas lagi yang perlu dibahas lagi untuk cara loginnya seperti ini ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber jadi untuk mengenal Minitik itu ya dimulai dari mana ya mungkin dimulai dari cara login ya karena kalau misalnya kita langsung bahas di dalam menu seperti di menu ini 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 menurut banyaknya benunya banyak banget kan dalam menu ini ada menu lagi dalam menu ada menu lagi dalam mana juga ada menu lagi ya kurang lebih seperti itu makanya ya mungkin dimulai dari login ya kebetulan kita kemarin baru bikin fitur yang save login ini ya kebetulan aja sekalian aja saya bahas ya kayak gitu ya kurang lebih semoga ini bisa dipahami ini adalah cara login di Minitik ya saya sekalian saya mau beri informasi juga ini saya lagi buat perkembangan fitur reseller tahu jadi tahu enggak kita akan coba aja ya fiturnya itu bisa dibilang reseller bisa juga eh cara cepat generat aja ya gitu jadi jika contoh disini saya udah buat contoh nanti hasil seperti ini kalau lebih tes Hai saya buat tesnya usernya Ayo kita coba menu reseller Hai ini masih dalam proses pengembangan nah ini dia menurut reseller yang akan saya buat nanti ini akan menurut reseller seperti ini jadi enggak perlu ribet nggak perlu ada menu apa-apa lagi ini sangat cocok buat reseller jadi kalau kita kita sebagai admin pasti pahamlah semua menu di dalam Minitik pasti pahamnya sedangkan jika kita mengajak teman kita atau pengen yang pengen usaha wifi atau voucheran kita mengajak mereka ya mereka belum tentu paham juga jadi dengan menu reseller ini kita bisa membuat mereka tahu mengajak mereka dan memahaminya dengan cara mudah atau gimana lah penjelasannya terserah lah nanti akan saya bahas lagi ya ini hanya menunjukkan bahwa kurang lebih seperti ini jadi langsung masuk ke dalam Hai bagian generat dengan quickset ya seperti ini Hai seperti ini ya jadi nggak ada menu-menu lain mungkin Oke itu aja pembahasan kita kali ini ini adalah kabar terbaru update Minitik Hai tahun 2022 ya sekarang masih dua-dua-dua Aduh kurang lebih seperti itu ya 2002 September tanggal 11 agak sampai lupa juga matang kalian oke kurang lebih seperti itu aja mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya Rifai Uchiha jangan lupa like subscribe juga komen kalau perlu di-share ya video ini ke teman kalian kalau misalnya teman kalian butuh informasi terbaru apa sih pengembangan Minitik apa sih ada update Minitik hari ini kita fitur apa aja sih kalau yang sering banget ditanyakan itu ada fitur apa lagi nih di Minitik pasti orang-orang pada nanya seperti itu ke saya ada fitur tambah apa lagi ya karena nambah Minitik itu mungkin itu nambah fitur lagi nambah fitur itu berdasarkan request dari pengguna Minitik juga sih jadi saya pengguna Minitik request makanya saya coba-coba buat kalau berhasil ya saya itu kalau gagal ya enggak saya buatkan Oke karena tadi sudah diakhiri jadi jadi sampai bertemu di video berikutnya hai 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 hai